Kesempatan memberikan bantahan dalam sidang perdana kasus penistaan agama terhadap Caksa dilewatkan sia-sia oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasalnya Ahok dan kuasa hukum justru memilih lebih bergeluh kesah dibandingkan mengutarakan hal-hal teknis hukum. Mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kesempatan yang memberikan bantahan terhadap Caksa dilewatkan sia-sia. Pasalnya Ahok dan kuasa hukum justru lebih memilih bergeluh kesah dibandingkan mengutarakan hal-hal teknis hukum. Dan Anda tidak usah khawatir ya, kalau saya lihat jawaban kemarin itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu dipikirkan. Padahal seandainya saja tim kuasa Ahok mengerti hukum, tim Ahok akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena ada surat edaran Mahkamah Agung yang satu ini yang akan menjadi pedoman hakim. Surat nomor 11 tahun 1964 itu adalah instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menghukum berat penista agama. Dan ini memang secara formal memang tidak dinyatakan dicabut. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Hak angket itu kepada hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat misalnya untuk memberhentikan Gubernur. Nah, drama apa lagi yang akan dilihat dalam persidangan Ahok selanjutnya? Mari kita tunggu bersama. Tim MS Media melaporkan.